Ya pemirsa, melukis sambil diiringi musik disco bisa menjadi media untuk melepas penat dan stres terutama bagi anda yang kini menjalani isolasi diri di rumah. Hal ini dibuktikan lewat kelas melukis art terapi yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Seperti apa ya keseruannya? Berikut liputannya. Melukis sambil berdisco? Hmm, gimana jadinya ya? Kedua hal ini dipadukan menjadi satu di sanggar seni Oma Ulangreh yang berada di kawasan Pejaten Jakarta Selatan dalam kelas art terapi. Sesuai namanya, kegiatan ini memungkinkan pesertanya untuk menjadikan melukis sebagai media terapi untuk menenangkan pikiran. Yang berbeda dari kelas lukis pada umumnya, seluruh peserta terlebih dahulu melakukan meditasi bersama-sama supaya jiwa dan pikirannya menjadi lebih rileks. Sesuai dengan tema yang diusung kali ini yakni melukis sambil mendengarkan musik disco, lantunan lagu-lagu dansa era tahun 70 hingga 80-an pun didendangkan mengiringi tangan-tangan yang bergerak bebas memoleskan vas dengan aneka warna cat yang disediakan. Hanya ada satu aturan di sini? Jangan pikirkan hasilnya, ikuti kemana nada dan alunan musik disco membawa imajinasi dalam melukis. Ide kegiatan ini ternyata bermula dari pengalaman pribadi sang pengajar yang merasakan bahwa melukis dapat membantu meredakan depresi yang dulu pernah ia alami. Karena tahu aku suka melukis, psikolognya bilang, udah kamu terusin aja yang melukis gitu. Kayaknya itu cukup membantu kamu gitu. Terus yaudah aku lakukan terus. Terus kayaknya ada, aku ngerasa memang kayak bukan hasilnya yang bisa healing, tapi memang kayak ada proses dari ngelukis tuh yang bikin aku akhirnya tone down gitu. Terus aku mikir di sekarang yang dunia kayaknya stress banget dan kayaknya kalau misalnya itu bisa ngebantu aku, kenapa nggak coba untuk aku teruskan ke orang lain. Terima kasih. Nah ini dia nih pemirsa hasil melukis saya, sambil mendengarkan lagu disco-disco era 70-an, 80-an, maksudnya jadi seperti ini. Nggak kebayang sih sebenarnya dari awal mencoba mulai ngelukis sampai akhirnya selesai, nggak kebayang akan hasilnya seperti ini, tapi mengalir gitu aja dengan mendengarkan beat-beat yang ada di setiap musik yang tadi dipasangkan. Ini bisa salah satu alternatif untuk bisa melepaskan stress-stress yang selama ini kita rasakan selama satu pekan penuh. Dan ini juga bisa jadi salah satu alternatif kegiatan menarik yang bisa dilakukan bersama teman-teman ataupun juga keluarga. Dari Jakarta, Amada Dasrul, Wil dan Aulia, INews melaporkan.